. Warga Kampung Kutamaneuh RT 23.11, Desa Cikujang, Desa Gunungguro, Kecamatan Gunungguro, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan adanya ular besar piton reticulatus atau sanca kembang, Minggu, 2 Juli 2023, sore, ular piton tersebut berada di belakang rumah warga, tepatnya di belakang pabrik tahu. Ular itu ditemukan warga berada di pohon bambu, diduga sedang istirahat dan tengah mengintai untuk memangsa hewan. Merasa was-was dengan keberadaan ular tersebut, warga pun melapor ke pihak aparat setempat untuk segera dievakuasi. Seorang warga, Enab Novita, usia 38 tahun, mengatakan keberadaan ular tersebut diketahui seorang pekerja di pabrik tahu. Sebelum kemunculan ular piton tersebut, Novi mengaku lima ternaknya hilang diduga di mangsa. Petugas Penanggulangan Kecamatan Bencana Kecamatan, P2BK, Gunungguro, Ade Suparman, mengatakan pihaknya langsung melakukan asesmen untuk memastikan adanya ular itu setelah mendapat laporan. Padanan, mah? Padanan, mah? Padanan, mah? Boleh,unftannya. Tidak, duduk. Koc, 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 koc! selamat menikmati Ceritakan waktu ada temuan ular ini seperti apa? Pertama yang melihat itu yang lagi kerja, udah dua kali kan kemarin sore sama tadi. Terus kalau kehilangan mah, anak angsa udah tiga kali. Bebek, bebek mah, dua kali kalau gak salah. Empat. Jadi empat ya. Empat ekor gitu. Itu kejadian berapa lama bu kehilangan hewan ibu? Udah lama sih. Dua mingguan. Udah lama, udah ada dua bulanan lah kehilangan geret menunggu. Jadi perkiraannya, dugaannya sama ular itu ya bu? Pasti. Ada ular ini gimana sih bu? Perasaan warga di sini khawatir kah atau takut? Ya, takutnya takut masuk ke babi gitu loh tadi tuh. Sudur. Ya, emang banyak sih kalau cuaca panas, sering ada kemunculan. Sekitar jam 15.30 ya, kan? Ya, setengah lima ada laporan ada ular sansa di daerah ini ya, daerah Gunung Guru. Pas kalian lihat, ternyata jenisnya piton retikulatus dengan panjang 3 meter dan diameter badannya kurang lebih 20 cm. Jadi, lumayan agak besar ya. Jadi, ular ini berarti sekitar 5 kg lebih. Nah, Kang, dilihat dari kondisi lapang. Kondisi ini tempatnya memang cocok untuk habitat ular karena yang pertama lembab, yang kedua banyak pohon-pohon bambu yang rindang ke sungai. Jadi, itu adalah habitat yang cocok untuk reptilia. Ada kesulitan, Kang, selama evakuasi? Alhamdulillah, enggak ada. Enggak ada ya? Apakah ada potensi ular-ular lainnya, Kang? Ya, kalau misalkan dilihat dari potensi ular lainnya, ada sih kayaknya. Soalnya dari tempatnya juga lumayan cukup. Juga ular sansa seperti ini, sekali bertelur juga banyak, kan? Enggak satu. Apalagi ini udah jadi induk sih. Oh, jadi induk. Rencananya ular ini mau diserahkan ke mana? Ini udah diserahkan ke Bapak Gambaran yang tadi. Oke. Ular belum makan, lagi istirahat. Kayaknya tapi udah makan sekitar 2 minggu yang lalu kayaknya. Makanya gerakannya cukup agak agresif. Jadi kalau misalkan dia udah makan, biasanya gerakannya pelan. Makanya tadi begitu saya itu, dia langsung loncat tuh berarti dia belum makan. Dia cuma istirahat aja di situ. Nanti dia malam juga udah gak ada biasanya. Pasti, kan itu nokturnal. Hidupnya malam hari. Kalau siang, pasti tidur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.